Assalamualaikum masih di Virja Digital kali ini saya mau service punyanya Bapak Siswanto yang ada di Jatiwaringin Pondok Gede Bekasi ini mati total belum saya cek ya ini yang model bluetooth atau kenapa dari sekian yang service malah kebanyakan yang versi bluetooth ini ya yang rusak ya ada yang bagian bluetoothnya mati ada yang bagian ininya IC kontrolnya mati yang kemarin itu sempat dibikin pusing dikarenakan tegangan normal semua IC hidup semua bagian sini ini juga hidup tapi untuk ini tegangan yang ke sini enggak mau keluar dan yang ke ini atau tone control nggak keluar ternyata disini ada semacam step down dan ini fungsinya buat penurun teganan dari tegangan 24 volt ke 5 volt ini ya dan itu pun enggak akan hidup kalau enggak disuplai dari bluetooth jadi kalau bluetoothnya mati dia bagian step down nya tidak akan hidup ya ini cara kerjanya dia memberi sinyal bluetooth hidup terus memberi sinyal ke step down dan step down dia akan mengeluarkan tegangan yang dari 24 volt menjadi 5 volt tapi kalau bluetoothnya mati ini bagian tegangan sini enggak ada yang bekerja enggak ada enggak keluar ya terus otomatis sampling enggak akan hidup soalnya enggak ada input dari kontrol tersebut oke semoga aja ini juga seperti itu ya biar enggak ribet itu kita harus jumper bagian input sinyal ya yang dari dari bluetooth kita cutting kita putus dan kita langsung jumper main jumper ke salah satu pertegangan ya menggunakan resistol itu biar mudah lagi ini untuk inputnya juga enggak ada yang berfungsi nanti akan saya jumper bagian input ini langsung ke soket sini biar aman ya jadi bluetooth sudah enggak berfungsi Oke simak terus jangan sampai ketinggalan dimana cara cuttingnya cara jempernya dan oke seperti inilah hasil jemperan tadi ya biar teman-teman kalian tahu ini 4 jempernya dimana akan saya jelaskan disini oke untuk step down saya jempernya disini diperhatikan ini untuk menghidupkan step down oke dan yang ini disini ada semacam resistor tapi saya cabut ya saya cabut dan saya langsungkan ke pergian resistor input soket ya jadi dua-duanya sekarang udah berfungsi sudah berfungsi bluetooth sudah enggak ada fungsi atau mati ya ini ya bluetoothnya ya jadi jempernya bagian input di bagian sini nih tuh saya cabut ya untuk jemper resistor saya menggunakan eh 680 ohm tuh soalnya disini sudah ada penghambat bagi bagian inputnya disini saya menggunakan resistor yang kecil aja biar tidak mengurangi audio yang masuk ya sekarang kita coba eh pasang speaker dan kasih kasih audio ya hasilnya seperti apa oke teman-teman speaker sudah saya pasang dan saya pasang bagian input ini input untuk eh sama ya ini udah berfungsi semua ya bagian socket bagian teknik ini udah berfungsi di kita ambil yang dan sekarang ya ter Americans itu ada penghambat dan terkini Al kawasan tadi ya ini bagian kita akan terus lihat sebagai beberapa penghambat dan terkini dan kita bisa selesai di sini ada penghambat dan terkini kayaknya masih bagus oke cukup sekian jangan lupa subscribe dulu buat update video-video menarik lainnya nanti ya eh saya akan bahas tentang power kelas D yang lainnya eh cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh